Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pola makan sehat, bergisi, dan seimbang Mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan untuk sekolah menengah pertama kelas 7 Tujuan pembelajaran yang pertama adalah memahami konsep pola makan sehat, bergisi, dan seimbang Yang kedua, menganalisis pola makan sehat, bergisi, dan seimbang sesuai potensi dan kreativitas yang dimilikinya Yang ketiga, peserta didik mampu menyusun menu makanan seimbang sesuai dengan potensi dan kreativitas yang dimiliki Yang keempat, peserta didik mampu mempresentasikan hasil analisis tentang pola makan sehat, bergisi, dan seimbang sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki Yang kelima adalah menunjukkan sikap beraklak mulia, mandiri, berkepindakan global, gotong royong, bernalar, kritis, dan kreatif Pola makan sehat, bergisi, dan seimbang Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa makanan merupakan bahan utama untuk mengatur seluruh proses dalam tubuh Mulai dari pembentukan energi hingga pergantian jaringan tubuh Kemudian pengertian makanan sehat dan bergisi Makanan sehat adalah makanan yang terbebas dari bahan yang dapat membahayakan tubuh Seperti zat pewarna, zat pemanis, dan zat pengawet Makanan bergisi adalah segala makanan yang didalamnya mengandung zat-zat gisi yang dibutuhkan tubuh Sedangkan, makanan seimbang adalah makanan yang didalamnya mengandung zat-zat gisi sesuai dengan kebutuhan tubuh Tidak kurang dan tidak berlebih Macam-macam zat gisi Zat-zat gisi yang dibutuhkan tubuh seperti protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan juga vitamin Kita akan membahasnya satu persatu Yang pertama adalah protein Protein merupakan bahan utama pembentukan sel dan inti sel sehingga sering disebut sebagai zat pembangun Fungsi protein bagi tubuh adalah membentuk sel baru Membentuk jaringan dan mengawal fungsi sel Protein terdiri dari protein nabati dan juga protein hewani Protein nabati berasal dari tumbuhan seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan Sedangkan protein hewani berasal dari hewan seperti daging, ikan, telur, dan susu Setiap gram protein yang masuk ke dalam tubuh akan menghasilkan energi sebanyak 4,1 kalori Kekurangan zat protein dalam makanan kita sehari-hari bisa menyebabkan penyakit kuasiorkor atau busung lapar Nah ini adalah sumber proteinnya Seperti yang sudah kita bahas tadi Ada protein nabati dan juga protein hewani Selanjutnya adalah karbohidrat Karbohidrat merupakan bahan makanan utama penghasil energi Melalui metabolisme sel dalam tubuh Dalam setiap gram karbohidrat Menghasilkan energi sebanyak 4,1 kalori Umumnya Sumber makanan yang mengandung karbohidrat Diperoleh dari tumbuhan seperti kentang, jagung, beras, dan singkong Sedangkan yang berasal dari hewan antara lain adalah madu Selanjutnya adalah lemak Lemak merupakan salah satu zat makanan sumber tenaga di samping karbohidrat Lemak berfungsi sebagai cadangan makanan dan pelarut vitamin A, D, E, dan K Berdasarkan tingkat kejenuhannya Lemak dibedakan menjadi dua Yaitu lemak jenuh yang berasal dari hewani Dan lemak tak jenuh yang berasal dari nabati atau tumbuhan Dalam setiap gram lemak menghasilkan energi sebanyak 9 kalori Jika jumlah lemak dalam tubuh berlebih Ini akan menyebabkan terjadinya obesitas atau kegemukan Yang keempat adalah vitamin Vitamin merupakan zat yang penting bagi tubuh manusia Untuk pertumbuhan dan perkembangan Vitamin dikelompokkan menjadi dua Yaitu vitamin yang larut dalam air seperti vitamin B dan C Serta vitamin yang larut di dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K Sumber vitamin A yang berasal dari hewan seperti ikan salmon, telur ikan, hati ayam, dan telur rebus Vitamin A dari tumbuhan seperti ubijalar, bayam, sawi, dan wortel Sumber vitamin B yang berasal dari hewan seperti salmon, telur, hati sapi, juga kerang Untuk vitamin B yang berasal dari tumbuhan adalah sayuran hijau dan kacang-kacangan Makanan yang mengandung vitamin C Yaitu jeruk, mangga, kubis, tomat, serta sayur-sayuran yang berdaun dan berwarna hijau Makanan mengandung vitamin D yang berasal dari hewan adalah Makarel, sarden, salmon, tuna, dan juga keju Sedangkan untuk sumber makanan vitamin E Yaitu minyak gandum, kacang gedele, asparagus, bayam, juga alpukat Sumber makanan dari vitamin K adalah brokoli, kubis, bayam, keju, dan juga hati Kemudian yang kelima adalah mineral Mineral adalah jen makanan yang penting bagi tubuh Untuk pembentukan hormon, tulang, dan gigi, serta darah Z mineral dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit Namun sangat diperlukan untuk menjaga fungsi organ tubuh Agar tetap berjalan dengan baik Beberapa mineral yang dibutuhkan tubuh antara lain Kalsium Kalsium adalah mineral untuk pembentukan tulang dan gigi Serta membantu untuk pembekuan darah Sumber kalsium adalah susu, keju, dan sayuran hijau Selanjutnya adalah zat besi Z besi adalah mineral yang terdapat di dalam hemoglobin Untuk mengikat oksigen di dalam darah Sumber makanan zat besi adalah hati, sardin, dan juga selada air Selanjutnya fosfor Fosfor adalah mineral untuk pembentukan tulang dan gigi Serta mengatur proses oksidasi makanan Sumber makanannya adalah daging, hati, ikan teri kering, kuning telur, serta pekatul Yang keempat magnesium Magnesium merupakan mineral yang penting untuk proses biokimia Dalam mengubah makanan menjadi tenaga Serta mengatur pengeluaran insulin Sumber makanannya yaitu dari susu, mentega, kacang, dan juga keju Selanjutnya adalah makanan seimbang Pada tahun 1995 terdapat istilah 4 sehat 5 sempurna Yaitu suatu gerakan yang dilakukan pemerintah untuk mengajak masyarakat Melakukan pola makan sehari-hari Dengan nasi, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, serta ditambah susu Istilah itu sekarang sudah berganti nama Dengan yang baru, yaitu menu seimbang Yang nama gerakannya adalah isi piringku Berikut ini adalah contohnya dan penjelasan Secara umum isi piringku menggambarkan porsi makan yang dikonsumsi dalam satu piring Yang terdiri dari 50% buah dan sayur 50% lainnya adalah karbohidrat dan protein Jadi di dalam piring itu dibagi dua Yang satu untuk buah dan sayur Yang separohnya lagi untuk karbohidrat dan protein Kampanye isi piringku juga menekankan Untuk membatasi gula, garam, lemak dalam konsumsi sehari-hari Dalam perkembangan ilmu gisi yang baru Perdoman 4 sehat 5 sempurna berubah Menjadi perdoman gisi seimbang Yang terdiri dari 10 pesan tentang menjaga gisi Dari 10 pesan tersebut Dikelompokkan lagi menjadi 4 pesan Yang pokok Yakni Pola makan gisi seimbang Minum air putih yang cukup Aktivitas fisik minimal 30 menit per hari Dan mengukur tinggi dan berat badan sesuai Untuk mengetahui kondisi tubuh Selain diagram isi piringku yang telah disebutkan Kampanye tersebut dapat menekankan 4 hal penting lainnya Yaitu cuci tangan sebelum makan Aktivitas fisik yang cukup Minum air putih yang cukup Dan memantau tinggi badan serta berat badan Yang ketiga Perdoman gisi seimbang Departemen Kesehatan Republik Indonesia Menyebutkan bahwa Penarapan kebiasaan pola makan sehat Dan seimbang oleh masyarakat Indonesia Menunjukkan angka prevalensi stunting Dari angka 37,2% di tahun 2013 menjadi 30,2% pada tahun 2018 Namun demikian data Departemen Kesehatan juga menyebutkan bahwa angka obesitas mengalami peningkatan dari 14,38% di tahun 2013 menjadi 21,8% di tahun 2018 Keadaan ini menunjukkan bahwa gerakan pola makan sehat bergisi dan seimbang pada masyarakat Indonesia harus terus dikalahkan Salah satu upaya yang dilakukan adalah melaksanakan empat pilar gisi seimbang Yang pertama Mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam Yang kedua Membiasakan perilaku hidup bersih Yang ketiga Melakukan aktivitas fisik Yang keempat Memantau Dan mempertahankan berat badan Selanjutnya adalah gisi seimbang untuk remaja Kenapa hal ini sangat penting Masa remaja merupakan salah satu fase perkembangan kehidupan manusia yang akan dilalui oleh setiap individu Pada masa ini cenderung ditandai dengan pertumbuhan fisik dan organ tubuhnya yang berlangsung sangat cepat Sehingga perlu mendapat perhatian khusus agar pertumbuhan dan perkembangan berjalan dengan normal Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memenuhi kecukupan asupan gisi dari masing-masing remaja tersebut Asupan gisi yang masuk digunakan tubuh untuk menghasilkan energi dan kalori dalam melakukan aktivitas sehari-hari Disamping untuk memenuhi nutrisi bagi sel-sel tubuh Pengaruh gisi terhadap kesehatan Makanan yang sehat dan bergisi serta melakukan aktivitas fisik yang cukup Merupakan modal dasar dalam menjaga imunitas tubuh terhadap segala macam penyakit Makanan yang kita konsumsi hendaknya tidak hanya sehat dan bergisi tetapi juga harus seimbang Artinya jumlah atau porsi dari jenis makanan yang kita makan sesuai dengan kebutuhan tubuh Jangan sampai berlebihan ataupun kekurangan Gisi makanan berlebihan maupun kekurangan sama-sama menyebabkan gangguan pada fungsi organ tubuh Beberapa akibat yang mungkin terjadi jika zat gisi dalam tubuh berlebihan yaitu obesitas Tekanan darah tinggi, penyakit jantung, kolesterol maupun diabetes Sedangkan jika gisi berkurang akan menyebabkan masa otot yang kurang Daya tahan tubuh terganggu, kesulitan bernafas dan juga meningkatkan risiko hipotermia Jadi kita harus selalu menjaga pola makan kita Yaitu yang sehat, bergisi dan yang pastinya seimbang Supaya pertumbuhan tubuh kita akan menjadi lebih baik lagi Demikian untuk materi pada kesempatan kali ini Terima kasih atas perhatiannya Sampai berjumpa di video selanjutnya Kurang lebihnya mohon maaf Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya